Bapak, Bapak, ada Roti, sama ini dia, Bapak sakit, sakit, ha? Bapak, Bapak sakit, sakit, ha? Bapak di sini sendirian, nggak ada keluarga, Bapak, ada sedikit rejek di, dari orang-orang baik di terima ya Pak, Bapak mau ke dokter, bawa ke dokter nanti saya sampaikan ya, ini ada roti sama susu diminum ya Pak ya, ya mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman gimana kabar kalian semua semoga baik-baik saja jadi malam ini kita mau lihat keadaan bapaknya yang viral di tiktok jadi bapaknya itu sangat kasian sekali ada di kolong jebatan yang memang kondisinya udah sangat memprihatinkan lah sudah saatnya butuh bantuan untuk kita bawa ke rumah sakit dan alhamdulillah kita malam ini sudah berada di lokasi dan kita mau cari-cari bapaknya disini doain semoga lancar dan kebetulan juga posisi ini tidak jauh dari lokasi kita jadi kita langsung bawa ke bapaknya dan kita langsung bawa ke rumah sakit ya doain semoga lancar dan tidak ada apa-apa ya oke kita langsung aja yuk bisa yuk oke udah ya oke teman-teman jadi nih posisinya disini nih dia nih lelau apa bapaknya itu posisinya disini ini saya ingat ada ini ya ada apa ada selokan gitu nah ini disana tuh ada grobak disana ada grobak nih coba sini disana ada grobak bapaknya dan kita gak tau nih di bapaknya tuh ada dimana kalau di video itu selalu disitu tuh selalu disitu nah ini coba ini ada grobak nih ya coba ini ada sampah-sampah ini ada grobak nih coba Assalamualaikum pak gak disini gak ada ternyata ternyata itu cuman ada apa apa rosokan sama makanan bapaknya itu yang mungkin dikasih orang tuh kan nah ini juga gak ada bapaknya disini gitu kita cari-cari kesana juga gak ada kesana juga gak ada tapi memang ini persis jalanan ya disini persis jalanan ya jadi di kolong jembatan ini arah serpong disini nih ya ini ya jembatannya nih tapi gak ada coba kita hubungin rekan yang lain kita cari info kemana bapaknya kita gak tau memang udah dibawa atau gimana kita gak tau nah temen-temen ternyata pas kita lihat di instagramnya dinasosial kota Tangerang alhamdulillah bapaknya sudah ditanganin sudah dibawa ke rumah sakit dan katanya katanya itu ke rumah sakit umum daerah di daerah Tangerang RSUD Tangerang nah ini kita memastikan memastikan bahwa memang ada bapaknya gak disana gitu loh kalau misalnya memang ada bapaknya disana berarti kan kita kan udah tenang gitu loh bahwa memang bapaknya sudah ditanganin nah ini kita nih udah mau nyampe ke RSUD sini karena kebetulan dari TKP itu tidak terlalu jauh ke RSUD itu gitu loh doain semoga kita bertemu dengan bapaknya dan bapaknya dapat pelayanan yang sangat-sangat-sangat baik dan bisa pulih bisa sembuh kembali dan bisa lagi kembali ke keluarganya gitu loh itu yang kita harapkan jadi doain teman-teman semoga ini lancar semuanya khususnya bapaknya ya dalam pengobatan karena memang kita harus saling mendoakan semuanya yaudah ini kita mau sampai ke rumah sakit nanti kita kasih kabar update-nya ya ke lantar pasien orang Kelantar ke lantar pasien orang Kelantar ke bandar binasnya udah punya sedang pasiennya udah ada udah ada ya ya di lantar lapan dari dunia dari peduli ini dari oke seru berarti udah udah naik atas orang di sosnya udah pulang udah udah pulang besok dia kembali lagi orang di sosnya iya jadi dia belum bikin surat dari kepolisian kepolisian iya ya karena kan itu orang kelantar pak jadi harus ada surat dari kepolisian kan gitu nah ini makanya kan udah viral banget nih ini kan posisinya makanya kebetulan gak jauh kan dari tempat saya yaudah akhirnya kita kesini gak lama tim desa udah ngangkut tadi ada Pak Heru gak? gak ada kalau Pak Heru itu oh ODGJ dia? iya benar yaudah ODGJ kan yaudah ODGJ oh sekarang Pak Tatang ya? iya Pak Tatang dari Dina Sosial juga iya iya benar-benar iya iya Pak Heru ODGJ memang saya kan nangani ODGJ pak iya benar jadi kenalnya Pak Heru gitu loh kalau otesnya belum terlalu gak terlalu banyak lah dapetnya gitu loh gitu berarti kalau misalnya kita gak bisa nemuin pasiennya ya? gak bisa udah masuk IG deh soalnya ya? bukan IG deh di ruang perawatan oh udah dirawat sekarang? iya udah naik sedangkan itu kondisinya parah udah parah banget kan? parah udah kondisinya udah kerus iya udah kerus dah tadinya dibantu dengan oksigen iya 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 jadi biar dia parunya biar dia meningkat iya iya benar tadi kalau boleh tahu Pak datangnya jam berapa Pak? sekitar jam berapa? ada setengah sepuluh setengah sepuluh ya? iya oh setengah sepuluh tadi hari malam oh berarti udah lama banget berarti udah udah jam 12 kurang ya Pak ya? iya oh iya iya tadi saya kesana tinggal gerobaknya doang iya benar iya kan pas katakan kan saya lihat di piralet pas di kolong jembatan pan kolong jembatan iya bener-bener di ponanas itu iya betul-betul nah kalau keluarganya nggak tahu belum ketahuan ya Pak ya? iya belum tahu padahal dia sih orang ini orang apa nah Cisarua Cisarua Bogor atau Bandung? Bandung oh Bandung katanya orang Bandung iya oh oke makanya ini belum disedih lagi iya 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 belum tahu tempat lah belum fix bener-bener bener-bener oh ini dari kerelawan juga nih iya yang berdua ini berdua ini oh siap oke yuk kita masuk aja deh nggak enak kalau ngobrol di mobil gini sambil direkam HP aja nanti siap-siap Pak oh Bapaknya baik banget tuh jadi kita dapat info dari Bapaknya bahwa memang ada Pak Bapak yang sakit tadi itu udah udah masuk ke lantai 8 dan udah masuk ke ruang pengobatan dan kita sini ya oke 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 betul berarti dibawa ke RS Ude udah oke kita udah sampai nih di RS Ude disini ada temen relawan juga temen relawan juga ya lagi di dalam oh lagi di dalam temannya lagi di dalam dari satu mas oh di dalam ini siapa namanya Dandi Adi saya Adi Bang Dandi Bang Dandi dari mana dari Peru oh dari Peru tahu info ini dari TikTok ya iya dari temen temen kabarin tadi lokasi ngecek udah gak ada udah gak ada akhirnya kesini tadi udah ke RS Ude Kabupaten gak ada juga ngutusin kesini oh gitu tapi jauh kayak kalau ke Kabupaten ya Pak jauh disini kan maaf ya ini dari Dinas Sosial emang ditujukan kemari iya 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 karena kan masih terangkot juga kan betul masih kotak karena dari itu udah gak bisa ini harus untuk wilayah Petemadiyah Petemadiyah iya benar kalau untuk ODGJ dia langsung dari sini langsung diterbangin lagi dia langsung ke grogol kan masuk ke grogol yaudah tapi temen ada yang masuk lagi di dalam oh boleh ya boleh tadi dikawal oh gitu Pak kita boleh masuk kita mau masuk temen temen jadi supaya memang kita memastikan lah supaya benar benar memang Bapaknya itu sudah ada di dalam gitu ini abang dari lewat mana kita temen sih Bang itu tadi dalam Mekang namanya kita ngelatgai begitu ya ngelatgai kasihan ya benar juga benar hati nurani betul betul ini yang lagi yang udah masuk udah keluar oh udah keluar ya kita tahu dari Bapak itu oh siap siap coba kita kesan katanya udah 20 tahun ya enggak ada ya pagi ini temennya temen trelawan ada lagi masih jadi begini besok langsung hubungi disini kan ada rumah jadi enak Bapak langsung ada rumah di rumah ini besok pagi nih mesti kita jam 8 bapak kemari jadi dia enak langsung dengan ngomong besok rumah karena masuknya kan jam 8 ya kita juga udah ngomong ngomong karena nih jauh lagi nih ini kalau dukungan sampai jam 8 saya di Tandra kita relawan ODGJ sebenarnya cuma ODGJ ODGJ semuanya kita bantu lah itu dia makanya saya tuh dapet 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 uncle pagi bom pagi bom nah dia tuh rewal berakak dari bawahnya Pak Erco hid dari suruh kesini yaudah lah tadi kebetulan ketemu disana juga sama uncle dia langsung kesana deh yaudah kita kesini terus ke TKP kesana kita kesana dulu terus enggak lama enggak ada kan yaudah akhirnya oh ini pasti ke RSUD pasti kesini terus enggak langsung kesini aja deh berarti kita enggak bisa kesana kita enggak bisa kedalem karena memang kondisinya sangat memperhatikan tapi udah di infusen Pak udah masuk Alhamdulillah infusen sudah masuk itu sudah udah ditanganin lah semuanya ini jadi kita udah agak sedikit tenang tapi kalau misalnya memang kita mau lebih dalam lagi lebih jelas lagi besok jam 8 ya Pak ya besok jam 8 cuma kan ini sudah subuh ya kita enggak mungkin juga kan menengok pasien malam-malam buat istirahat juga Pak nah tapi kondisi tadi gimana tuh Pak yang pas dibawah kesin nah ya sangat apa lah kritis gitu kritis ya ya kan kondisi udah semua belum masih cuman emang belum tahu juga sih keadaan nah saya dapat info cuman gak tahu itu benar atau enggak saya dapat info katanya ada keluarganya eh bukan sorry ada keluarga yang nyari cuman aku gak tahu tuh di mana tempatnya kata ini bro ini sayap hati dari sayap hati dari situ cuman saya belum tahu ya semoga lah dia ini step by stepnya dia pulih dulu dia bisa sana dulu ya kan setelah itu baru nanti diusut lagi tentang keluarganya itu sih yang kita harap betul Bang Deddy jadi Bang Deddy dari mana? kita dari Jaya Sekerang penanggara kebaikan Bang Robi Tiga Raksa ini Mas Robi Tiga Raksa ya Mas Robi kan Mas Robi ini gimana? Tiga Raksa Tiga Raksa sekarang ya kita kenal juga bilang aja Adif Adif dari? Adif Lofi udah tahu dia kita diundang kemarin ke rumah makan ya cuman belum sempat oh iya dia baru opening tuh iya cuman belum sempat saya sana yaudah kabarin aja ke Mas Robi salam dari saya gitu siap tadi ada dari siapa? Adif 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 Wafi oh berarti dari Yesen Gerak mengebar kebaikan semua oh iya nah ginilah kalau kita satu visi satu misi semua masih ya tujuan kita baik yaudah deh karena udah malam teman-teman karena udah malam dan kata Pak Sabam juga nggak bisa nggak bisa buat ke dalam jadi kita tunggu kabar kebaiknya aja besok jadi gimana Pak? nggak bisa ya? masuk ke dalam? kita kan jadi gini kita kan ada saat berita tadi kita juga yang teman satu masuk ke dalam kita kopi masing sama datu kita hukumin datu misalkan datu bersedia silakan masuk peniman peninggal perwakilan satu orang kalau ini kan satu ya ini kan? jadi kita tetap kita laporan oh tarat ke pengadilan itu itu kita makasih banyak ya Pak ya makasih banyak kita sambil dukung dulu buat akses masuknya supaya bisa masuk ya jadi kita nggak nunggu jam 8 oke teman-teman kita udah ketemu sama Pak dan di sini dan Pak Puji Pak Puji ya izin ya Pak malam maaf ganggu jadi gini Pak terkait masalah di kolong jembatan itu misalkan lain karena ini berita udah kemana-mana nih Pak udah viral kemana-mana jadi tadi kita sempat ke TKP juga sempat ke TKP dan dapat info bahwa memang ada orang Dinsos yang membawa ke sini gitu setelah itu kita dapat kabar ada orang Dinsos yang membawa ke sini saya ke sini saya ke sini dan saya berharap ketemu sama tim TRC-nya Dinsos gitu supaya memang kita biar tahu jelasnya seperti apa dan makanya kan karena ini udah viral banget nih Pak udah viral banget dan kita juga punya tanggung jawab mengasih info ke penonton ke temen-temen yang udah peduli lah sama Bapaknya kita mau coba izin masuk bisa gak untuk kita mau lihat keadaannya gitu Pak karena kan kita gak bisa nih dapat info dari Dinsos karena Dinsos kan udah mengurus yang lain kan mengurus surat-surat kepolisian dan segala macam gitu makanya dari itu mohon maaf kalau misalnya Bapak boleh kita buat izin masuk kita lihat kondisi bisa informasi dari temen-temen dan dari media juga yang berada di tiktok mengenai pasien Mr. Tech betul kita dari RSUD Kota Tangerang telah menerima tadi pada pukul 22.30 oh setengah 11 berarti Pak iya setengah 11 oleh petugas kami di IGD ya kan ada pun yang membawa itu dari Dinsos Kota Tangerang ya sekarang sudah kita tangani dan pasien pun sudah dalam tindakan dan perkuatan di lantai lapang ya jadi intinya untuk menindaklanjuti saya juga disini sebagai dandru dari RSUD Kota Tangerang mohon maaf sekali ya bukan berarti saya tidak mengizinkan tapi kita mempunyai SOP iya jadi untuk temen-temen istilahnya bisa datang besok pagi mungkin pukul 8 untuk pengambilan gambar atau buat video lainnya itu bisa ke Humas Humas RSUD Kota Tangerang besok jam 8 pagi baru bisa malam eh pagi ya karena jam kerja iya karena itu kita juga kan harus sonding ke manajemen juga betul 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 dan karena kalau malam seperti ini karena pasiennya baru masuk juga kita ada perawatan juga dari perawat dan butuh istirahat juga dan butuh istirahat juga dan dikarenakan RSUD ini semenjak waktu juga tidak menerima jam su oh iya 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 jadi kita ada tamu-tamu khusus itu harus mengisi buku tamu dan harus izin juga ke pihak Humas iya jadi itu aja yang bisa saya sampaikan iya oke makasih ya pak ya pak puji makasih jadi temen-temen kita memikirkan juga jangan hanya memikirkan kita aja tapi kita memikirkan pasien yang sekarang sudah masuk ke ruangan perawatan yang sudah ditangani oleh RSUD dan itu juga sudah di infus lah ya sudah di infus jadi butuh istirahat juga bapaknya jadi kita baru bisa masuk itu besok jam 8 pagi sekarang itu jam 3 pagi jadi kita harus tunggu disini sampai jam 8 pagi tapi gak apa-apa kita hargai karena memang itu standar operasional dari rumah sakit dan kita harus ikutin prosedur itu jadi temen-temen mohon maaf mungkin nanti besok pagi kita akan kesini lagi kita info terbaru terupdate nya si bapak Mr. X ini keadaannya seperti apa tapi yang pasti doain semoga yang terbaik buat Mr. X tapi kalau misalnya dikirim foto gak bisa ya pak buat sekarang gitu iya gak bisa gak masalah sedang beristirahat juga betul-betul kasian yang ada nanti terekos kemana-mana yaudah temen-temen sampai tunggu jam 8 nanti kita update info nya pak makasih banyak pak ya sehat-sehat pokoknya maaf ganggu malam-malam selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati